Hezbollah kembali berhasil menjebak sejumlah besar tentara Israel yang berada di front utara. Kekalahan telak Israel ini justru mencadikan Hezbollah mendapat prestasi. Pasalnya, kondisi itu sekaligus membuat ribuan warga Zionis kabur dari Israel Utara. Dikutip dari Al-Mayadin Net, hal tersebut disampaikan oleh pemimpin Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrullah. Media Israel pun memuji Hezbollah yang berhasil mencapai kemenangannya hanya dalam satu kali serangan. Taktik menjebak Israel mampu membuat puluhan ribu pemukim di wilayah utara Palestina yang diduduki melarikan diri. Mereka kabur karena takut mendapat serangan mematikan dari Hezbollah. Sementara komentator urusan militer di situs pertahanan Israel Amir Rapaport turut memberikan pendapatnya. Ia mengatakan peristiwa paling penting di front utara terjadi pada minggu ini. Rapaport mengingat bahwa Hezbollah melancarkan serangan rudal yang kuat terhadap unit pengawasan di pangkalan kendali dan pengawasan udara Meron. Kemudian Hezbollah juga melakukan serangan drone ke markas komando utara dekat Safed. Rentetan serangan itu menunjukkan bahwa Hezbollah melakukan rencana pembalasan dengan berhasil. Hezbollah kembali berhasil menjebak sejumlah besar tentara Israel yang berada di front utara. Kekalahan telak Israel ini justru menjadikan Hezbollah mendapat prestasi. Pasalnya kondisi itu sekaligus membuat ribuan warga Zionis kabur dari Israel utara. Dikutip dari Al-Mayadin Net, hal tersebut disampaikan oleh pemimpin Hezbollah, Syed Hassan Nasrullah. Media Israel pun memuji Hezbollah yang berhasil mencapai kemenangannya hanya dalam satu kali serangan. Taktik menjebak Israel mampu membuat puluhan ribu pemukim di wilayah utara Palestina yang diduduki melarikan diri. Mereka kabur karena takut mendapat serangan mematikan dari Hezbollah. Sementara komentator urusan militer di situs pertahanan Israel Amir Rapaport turut memberikan pendapatnya. Ia mengatakan peristiwa paling penting di front utara terjadi pada minggu ini. Rapaport mengingat bahwa Hezbollah melancarkan serangan rudal yang kuat terhadap unit pengawasan di Pangkalan Kendali dan Pengawasan Udara Meron. Kemudian Hezbollah juga melakukan serangan drone ke markas Komando Utara dekat Safed. Rentetan serangan itu menunjukkan bahwa Hezbollah melakukan rencana pembalasan dengan berhasil. Terima kasih telah menonton!